Pertama, kita ingin membangkitkan gara inovasi di perusahaan sendiri, di perusahaan telekom sendiri, terutama ke daerah-daerah, karena kita juga undang pimpinan-pimpinan dari telekom regional di daerah, juga unit-unit bisnis telekom semuanya kita undang, anak-anak perusahaan juga kita undang, kita ingin menunjukkan bahwa kita punya suatu metodologi, mekanisme untuk melakukan inovasi, dan hasil-hasilnya beberapa juga kita tunjukkan. Nah tentunya kalau ke eksternal, kita pun ingin mengajak mereka berkolaborasi dengan kita, karena sekarang bicara inovasi, eraknya bukan lagi inovasi yang harus dilakukan sendiri, tapi kita memang berkolaborasi. Teman-teman sudah mulai bisa melihat apa kebutuhan pasar, dan mereka sudah bisa melinkan dengan apa yang dibutuhkan pasar, dengan apa yang mereka create, untuk mereka deliver. Yang pasti insight baru, point of view baru, pembicaranya juga dari banyak pihak yang mungkin banyak orang pengen dengar insight-insight dari mereka. Terus tadi sempat nonton Stefan juga, menarik juga, dan stand-stand inovasi yang ada di sini sih, pengen dikunjungin. Tempat untuk teman-teman berkreasi, mengeluarkan ide-ide mereka, lalu mengaplikasikannya dalam bentuk digital application, yang kemudian bisa di-deniver ke market. Nah ini menurut saya luar biasa sekali, jadi harapannya dari sini ekonomi digital kita bisa bergerak maju. Karena saya ada di unit development product digital director consumer, tentunya saya ingin mengeksplore perkembangan apa sih yang sedang terjadi di bisnis digital application ini. Yang kemudian tentunya bisa kami ases untuk kami sinergikan dengan unit kami. Mungkin dari sisi seminar atau talk show dari speakernya, kan yang pasti harus dibawa dari audience tuh apa yang bisa dilakukan setelah keluar dari ruangan tersebut gitu, key action-nya. Tadi waktu dari Stefan itu ada sih key action tapi hanya di mungkin 15 menit terakhir aja dan sisanya tuh motivasi dan jawaban-jawaban dari pertanyaannya yang mungkin kadang juga kurang merucut. Jadi jujur saya kurang mendapatkan key action-nya selain di 15 menit terakhir dan karena hanya 15 menit terakhir, jadi kurang apa ya, kurang mendalam mengenai key action-nya juga. Yang pertama tentunya jangan pernah berhenti berinovasi, yang pertama. Yang kedua ya kita harus down to earth, kita harus membumi, kita harus melihat apa sih yang dibutuhkan pasar itu. Jadi ketika kita bisa berinovasi, lalu kita bisa mensinergikan dengan apa yang dibutuhkan oleh pasar, saya yakin kita akan bisa menjawab kebutuhan-kebutuhan market itu dengan apa yang kita create. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!